Halo selamat pagi Hari ini aku mau kasih tutorial simple Makeup yang sehari-hari aku biasa pake Selama ini mungkin cuma liat foto-foto aja Dan ini baru perdana sih ya Ngasih tutorialnya Apa aja sih yang aku biasa pake Kalau misalnya pergi-pergi Bukan pesta ya Tapi pesta Pergi-pergi biasa Yang pertama setelah muka ini Dikasih pelembab Aku pake satu set rangkaian Novage Aku gak bahas Rangkaiannya hari ini Tapi lebih ke tatariasnya Setelah aku pake Satu set rangkaian Novage Aku pake ini The One Illuskin Face Premier Aku pake lampu Kodenya Kodenya 31585 Tujuannya dari Face Premier ini Supaya kulit kita Tidak Gampang berminyak Dan tatariasnya Tahan lama Caranya dioleskan kelima bagian wajah Tipis-tipis aja ya Terutama buat kulit yang berminyak Dia tuh Jangan banyak-banyak Kalau sudah rata Sudah rata gini Kita oleskan langsung foundation Ini belum yang terbaru Yang ada di katalog Julie Tapi ini yang memang Andalan aku Aku suka pake Matte Velvet Foundation The One Kalau buat kulit aku Yang Kayak gini Putih Begini Aku pake kodenya Berapa ya Kadang-kadang Gak terlalu Memikirkan kode Ini kayaknya 71660 Ini kodenya Berapa Ada SPF 20 Jadi kalau kita Kepergian Aman Kalau aku biasanya Pake foundationnya Tenangnya Pake kuas Ini kuasnya dari Oriflame Jadi kasih dikit Kesini Langsung ke kuasnya Langsung dilukis Rata Oh ya Foundation ini Mesti cepet ya Maksudnya Kalau kita Jangan kelamaan Ditinggal Nanti kalau kelamaan Dia jadinya Belang di kulit Jadi Mesti langsung Dibawarkan Rata Ke kulit Kita Nah ini kan Kesannya masih Belum rata ya Gak usah khawatir Karena memang Pake kuas ini Gak bisa rata-rata Banget Kita gunakan Kuas sedek Ini by Oriflame Juga By Oriflame Diratakan aja Jamin rata Dia habis ini Nah ratakan Lalu 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 Face primer Foundation udah Aku biasanya Melembabkan Bibir Dengan Perimi Color Mania Balm Maaf ya Udah agak buluk Karena Bibirku Cenderung Kering Jadi aku selalu Melembabkannya Nih Aku suka yang watermelon Enak banget Kelihatan gak tuh Kodenya Nah 31865 Setelah itu Aku Riasannya Gak ke mata Kalau aku Sukanya Ke Bibir Dulu Nih Pake pensil Polypliner Ya Cuma Tujuannya Dari Lip liner Ini Supaya Lipsticknya Tahan lama Aku pake Warna favorit Aku Ini Warnanya Apa ya Clover Haze 31436 Nah Tips Buat Yang Bibirnya Penuh Kayak aku Supaya Gak keliatan Penuh Banget Ya Yang bagian bawah Jangan diukir Jangan dikasih Frame Cukup Diginin aja Beda Beda sama Bibir yang Tipis Dia harus Di frame Supaya Terlihat Penuh Yang di frame Yang di bagian Atasnya Untuk Bibir penuh Yang pertama Kita pake Yang ini Sebagai Assetla Lip Liner Aku pake The One Color Soft Lipstick Ini kayak Crayon Yang warna Coklat Kodenya 715664 Ini ya Tujuannya apa Pake Dua warna Supaya Dapet warna Yang unik Karena Setiap orang Warna Bibir Lipstick Di setiap orang Warnanya Itu beda-beda Efeknya Lalu aku pake Selanjutnya Ini The One Unlimited Matte Lipstick Matte Kodenya Kodenya Gimana nih Keliat gak nih Keliatan matanya Aku gak terlalu suka Warna merah banget Sukanya Lebih ke Merah Bata Atau Warna-warna Ke coklat Coklat-coklat Natural Gitu Jadi Lipstick Lalu Dikombinasikan Ke arah Coklat Nah Lalu Kita Pake Selanjutnya Brunting Pearls Brunting Pearls Dari Jordani Oh iya Aku kasih Lihat dulu Ini Kodenya Kodenya Aku pake Natural Peach 32083 Ini Penampakan Bronzing Bronzing Pearls Temen-temen Bulet-bulet Gini Tapi Cara pakenya Bukan dipites Diolesin Karena aku pernah Dapet Orang yang bilang Mbak Saya pake ini Cepet habis Kan mahal banget Harganya Aku tanya Gimana cara Pakainya Dipites Dioles Satu-atuk Muka Ya iyalah Bakal habis Biar temen-temen Gak salah Dan bisa Merekomendasikan Ini ke orang lain Caranya Dengan Diginiin Pake kuas Kuas blush on Karena muka Aku Tirus Ya Jadi Pakainya Jangan Gak boleh Tirus Juga Tapi Lebih Ke Bulet Supaya Kelihatan Berisi Oh iya Kenapa sih Pakainya Sebelum Pake Bedak Karena Biar Ada Efek Nempel Jadi Kalau Kita Suka Sholat Uduk Dia tetep Ada Nih ya Buat orang yang mukanya Tirus Dibikinnya Bulet Kalau aku Gak suka Terlalu Menor Blush on Supaya Gak kayak Mau ke pesta Gitu ya Yang penting Cerah Aja lah Mukanya Selesai Nah Untuk Mata Aku Bukan orang yang jago Bikin alis Ya Kenapa Karena alisku Cukup tebel Jadi Aku cukup Merapikan Aja Nih Gak rapi Dan Aku cuma Seneng Pake Eyebrow gel Nih Si Eyebrow gel Ini Dari Oriflame Keren Banget Lalu Dikombinasikan Dengan Constic Concealer Dari Jordani Sesuaikan Dengan Warna Kulit Dan Aku gak Terlalu Suka Pake Shadow Kalo Jalan 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 Biasa Kecuali Pesta Jadi Yang pertama Aku Lakukan Adalah Cuma Taruh Di bagian Bawah Sini Aku Tuh Pernah Dapat Masukan Dari Salah Satu Makeup Artis Dibilang Sandy Ini Mukanya Udah Rumit Jadi Kalo Danan Gak Boleh Rumit Jadi Dari Situ Aku Belajar Bahwa Aku Harus Fokus Misalnya Aku Sukanya Dimana Kalo Aku Suka Di Mata Aku Fokus Di Mata Berarti Lipstick Tipis Jangan Menor Tapi Kalo Aku Suka Memfokuskan Di Terlalu Menor Menor Apa Namanya Riasannya Ini Eyebrow Gelnya Terakhir Sorry Pertama Pake Eyeliner Bawah Aku Pake Si Eye Gel Ini Dari The One Aduh Keren Banget Pokoknya Ini Kita Pake Di Bawah Sebelum Pake Bedak Banyak Yang Gak Tahan Dengan Proses Ini Sampai Nangis Oh Tidak Gak Mau Kalo Aku Alhamdulillah Ya Mungkin Udah Takdirnya Kayak Begini Karena Sering Liatin Si Mamah Yang Dulu Waktu Nemenin Papa Waktu Masih Di Deplu Kan Kalo Kita Di Luar Negeri Itu Kan Sering Ada Urusan Ke KBRI Jadi Aku Setiap Hari Liatin Mamah Jogodan Dan Jadi Sudah Kodratnya Dan Sekarang Anakku Sering Liatin Bundanya Dan Yaudah Takdir Emang Begitu Kayaknya Oke Bedak Yang Aku Pakai Sekarang Jordani Aduh Bedaknya Awet Banget Sampai Sudah Kayak Begini Tapi Masih Ada Kodenya Aku Pakai Yang Light 318 08 Dari Jordani Tuh Masih Awet Banget Bedaknya Nah Foundation Ini Kan Udah Tebal Menurutku Jadi Bedaknya Tidak Menurut Tipis Tahap Terakhir Adalah Mata Ini Bisa Diputer Puter Enak Ini Bisa Diraut Kalau Mau Diraut Tinggal Dicopot Bagian Bawahnya Tinggal Raut Tidak Nah Karena Saya Udah Bilang Muka Saya Agak Rumit Jadi Saya Hanya Mengoleskan Eyeliner Saja Tipis Di Sini Di Bagian Atas Jadi Kita Kalau Mau Pakai Tatarias Kita Suka Misalnya Sama Tatarias Orang Lain Kita Harus Tahu Kondisi Wajah Kita Seperti Apa Karena Tidak Semua Tatarias Cocok Di Kita Kalau Kita Sudah Tahu Tatarias Yang Cocok Dan Kita Tahu Mana Yang Mau Kita Fokuskan Dalam Tatarias Kita Itu Nanti Hasilnya Luar Biasa Jadi Tidak Perlu Menor Ya Habis Itu Yang Tadi Eyebrow Gelnya Kita Pakai Buat Aku Yang Tidak Jago Dalam Membuat Alis Tapi Kalau Kita Punya Alis Sudah Rapi Ini Asli Loh Ya Gak Pakai Pensil Gak Pakai Apa Aku Cuma Gini Aja Nih Kasih Dikit Sini Kasih Dikit Sini Lalu Aku Olesin Gini Kalau Mau Pakai Kuas Alis Juga Lebih Bagus Sini Tapi Aku Orangnya Simple Ya Gak Mau Ribet Sultai Dan Yang Terakhir Mascara Nih Mascara Ini Instant Extension Mascara Bulu Mataku Panjang Tapi Jatuh Kebawah Jadi Agak Kurang Menguntungkan Harus Tetap Pakai Mascara Dan Harus Dijepit Keuntungan Punya Bulu Mata Panjang Kayak Main Main Selesai Rapi Rapiin Touch Up Ini Touch Touch Doang Dikit Selesai Makeup Simple Alkeni Berapa Menit Biasanya Menghabiskan Waktu Gini Kalau Aku Karena Udah Terlatih Mungkin 15 Menit Beres Jilbab Gak Aneh Cukup Begini Yang Penting Menutupi Semuanya Udah Selesai Ya Teman Teman Simpel Silahkan Coba Kalau Mau Tanya Tanya Boleh Nanti Ya Bisa Komen Di Bawah Sampai Ketemu Dadah Tanya 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 Terima kasih.